Halo kawanku, jumpa lagi di channel harian mamalina, kali ini bikin bakso ya, ini bakso yang sehat karena tidak pakai borax, tidak pakai bahan kimia apapun Ada tips-tips dan triknya loh buat bakso ini, cus Daging ini kita bisa pergunakan daging sapi, daging ayam, ataupun daging babi ya Bisa digunakan sesuai rasio, ini aku contohkan pakai 250 gram daging babi ya, tapi bisa diganti Nah nanti kalau mau bikin setengah kilo, 500 gram ya, nanti resepnya ini tinggal dikalikan 2 saja Kemudian disini bumbunya ada 1 sendok bawang merah goreng, 1 sendok makan ya, bawang putih goreng Kaldu bubuk atau penyedap rasa, garam dan merica Nanti kita pakai disini ada sekitar 30 gram putih telur Kemudian ada 65 gram es batu Dan disini tepungnya memakai 40 gram Jadi untuk tepung ini, tepung kanji ya, yang dipakai atau tapioca Ini rasionya adalah 10-20% dari daging yang dipergunakan Ya antara 10-20% maksimal Jadi ini tadi pakai 250 gram Disini aku pakai 40 gram Ya jadi ini bahan-bahannya Yuk sekarang kita mulai memblender ya Ini dagingnya sudah siap di blender ya Tipsnya untuk membuat bakso yang halus itu Kita memblendernya juga harus halus sekali Kemudian sebaiknya daging yang digunakan itu adalah daging yang fresh ya Baru dipotong Kemudian tidak perlu dicuci Nah seperti itu sebenarnya Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memakai daging yang sudah di freezer sekalipun Ini pun punyaku Tadi sudah masuk freezer ya Jadi aku belinya pagi Terus kemudian sudah aku freezer Sampai dia dingin aja Jadi enggak terlalu beku Tapi dingin Terus tadi juga cucinya aku siram gitu aja Nah kalau sudah di blender sampai agak halus begini ya Kita masukkan bumbunya sekarang Karena kita buatnya sedikit ya Ini masukkan aja lah sekalian semuanya Nah sudah masuk seperti ini Kita blender lagi ya Setelah di blender beberapa saat Masukkan juga es batunya ya Ini es batu dipotong kecil-kecil dulu Diremukkan dulu ya Guna es batu ini adalah supaya Dagingnya ketika di blender itu enggak panas Jadi enggak matang duluan ya Jadi dia menjaga dagingnya tetap dingin dan mentah Sehingga nanti jadinya kenyal Jangan lupa dimasukkan juga putih telurnya tadi ya Ada beberapa resep yang tidak mempergunakan telur Enggak apa-apa Tetap enak kok Sama saja ya Nah ini kelihatan ya Sudah halus sekali Jadi kalau kepingin baksonya halus Ya kita memblendernya Itu harus betul-betul halus Kalau mau bakso kasar ya Enggak terlalu halus enggak apa-apa Ya setelah ini Kita masukkan tepungnya Ini tepung tapioca ya Tepung kanji Nah ini sudah selesai proses blendernya ya Ini halus sekali nih Kawan-kawan Sekarang kita mau mencetaknya ya Ini tadi tidak pakai obat-obatan ya Baking powder segala macam enggak pakai Nah sekarang kita mau mendidihkan air dulu Dipanci kemudian dimatikan Terus kita masukkan baksonya ya Kita cetak bulat-bulat Yuk cus Nah ini ya airnya dididihkan Kalau sudah mendidih langsung dimatikan ya Nah sudah dimatikan begini Kita mulai cetak adonan baksonya tadi Cuci tangan dulu ya Cetak pakai tangan begini aja ya Besar-kecilnya sesuai selera Langsung masukkan Nih Seperti itu Lakukan sampai selesai Kalau sudah selesai semuanya Baru kita Nyalakan pompor dan kita didihkan sampai matang ya Baksonya sudah jadi Kita coba ya Kita coba ya Kita potong Seperti apa Kenyal sekali Nah Ini dalamnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Selamat mencoba See you Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share